Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau panen sayuran pare hasil tanam sendiri di samping rumah atau tanam di pekarangan rumah sekala rumahan Alhamdulillah kita mau panen perdana ya teman-teman sebenarnya kemarin udah panen jadi 2 hari sekali kita panen positif saya panen 2 biji atau 2 buah itu buat ditumis atau disetak sayur sendiri jadi Alhamdulillah untuk petani skala rumahan itu ketika kita nanam sayuran bermacam-macam insyaallah namanya sayuran itu kita gak beli kita mending panen sendirian gitu dan ini dia buahnya saya panen ya dan cara tekniknya gampang yang pertama positif memakai apa namanya gunting kita potong atasnya sini ya yang ini yang besar nih saya ambil besar ya teman-teman ya kita mau ambil 2 biji ini 2 hari sekali pasti saya panen 2 biji atau 2 buah 2 buah sayuran pare potong aja ya ya buahnya besar ini dia teman-teman dan bakal calon buahnya juga banyak yang masih kecil-kecil pun banyak untuk perawatannya sangat mudah untuk proses pemupukannya pun juga mudah jadi buat teman-teman yang ingin menanam sayuran skala rumahan itu sangat mudah dan gampang dia ngomong petan itu renas-renas apa ya kita mau nanam apa aja ya insyaallah kita tahu caranya kita mau belajar insyaallah gampang untuk menanam sayuran ini masih banyak banget yang kecil-kecil jadi ini ada 1,2,3,4,5 ada 10 pohon 10 pohon sayuran pare ini bisa dalam 1 bulan itu 2 hari sekali positif kita panen 2-2 kan gitu apa nggak bosen makan sayur pare terus ya positif nggak karena mungkin 2 hari sekali kita sayur pare kita numis pare itu kan bisa kita campur atau olah ditambah kalau mau numis tambah bakso atau tambah tempe atau tambah tahu sesuka kita ya jadi agar namanya sayuran nggak usah beli kita tanam sendiri mudah dan gampang mungkin itu ya teman-teman video saya panen pare skala rumahan mudah-mudahan bermanfaat untuk cara teknik penanaman sayur pare bisa lihat di deskripsi caranya mudah agar pare awet tumbuh lebat bisa kita gunakan bisa kita masak setiap hari jadi setiap hari kita nggak usah beli sayuran jadi saya juga banyak selain pare ada kacang panjang ada oyong ada jagung terong tomat timun gitu jadi kita bisa selang-seling untuk menyayurnya setiap hari mungkin itu saja semoga bermanfaat terima kasih tolong bantu like komen dan subscribe mudah-mudahan petani Indonesia berkah selalu sehat selalu selalu dilindungi oleh Allah SWT amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih